Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Egy Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton video-video dari channel Sapa Maror Semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada Oke seperti biasa kita akan mereview beberapa video paling mengerikan Oke tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya Video penampakan ini tak sengaja terekam kamera seorang wanita Yang mana saat itu dirinya tengah diperjalanan pulang pada saat waktu maghrib Perhatikan baik-baik videonya berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Pada saat video ini direkam wanita itu sama sekali tak merasa melihat adanya sesuatu hal yang aneh Sampai dijadikannya story dan kemudian ada yang memberitahunya akan penampakan sosok berpakaian putih Yang duduk di pembatas jalan di awal-awal video Wanita tersebut pun sota kaget dan tak percaya dengan apa yang tertangkap oleh kameranya Dirinya mengatakan jalan itu memang terkena langker Ditambah lagi keadaan disana yang gelap karena tidak adanya lampu penerangan jalan Seorang pria yang rumahnya di dekat kuburan ini melihat ada suatu penampakan putih aneh dari lokasi kuburan tersebut Coba perhatikan Ini poci Disana juga ada poci guys Sekilas terlihat memang ada penampakan sosok putih yang bentukannya mirip dengan sesosok pocong Hanya saja penampakan tersebut tidak begitu terlihat dengan jelas dikarenakan berada lumayan jauh Tapi salutnya pria itu dengan tenang dan santainya melihat kemudian merekam penampakan tersebut Itu poci Aku lagi buat teh poci Seorang pria yang sedang menonton pertandingan voli yang berlangsung pada malam hari Merekam penampakan sosok aneh yang terlihat seperti sesosok pocong Seperti yang kita lihat ada penampakan sosok putih tinggi dan besar di atas bangunan di dekat lapangan Sosok itu seperti sedang memperhatikan orang-orang yang mana keberadaannya yang terlihat jelas tersebut langsung menjadi sorotan kamera si perekam Seorang wanita merekam penampakan sosok penyeramkan yang berada di jendela apartemennya Di saat dia dan temannya akan mulai tidur Coba perhatikan Seperti yang kita lihat ada sosok misterius yang nampak aneh dan menyeramkan yang berdiri di balik jendela kamar Sosok itu seperti sedang memperhatikan wanita tersebut Tapi terlihat dirinya dengan santai dan tidak merasakan ketakutan di saat penyadari keberadaan sosok itu Bahkan dirinya pun tidak memberitahukan penampakan itu kepada temannya Dalam video memperlihatkan satu sosok yang terlihat begitu sangat penyeramkan sedang duduk di pohon Coba perhatikan Seperti yang kita tahu sosok wewe gombel yang ada di video hanyalah kostum dan makeup Tapi terlepas dari itu sosok tersebut terlihat seperti asli dan benar-benar sangat penyeramkan Apa yang akan kalian lakukan kalau bertemu dengan sosok penyeramkan seperti ini? Coba tulis di kolom komentar Dalam video memperlihatkan beberapa orang warga Yang saat itu tengah melakukan prosesi berdoa mendoakan salah seorang warga yang baru saja meninggal Tapi coba kalian perhatikan ada sesuatu yang nampak janggal pada video tersebut Seperti yang kita lihat ada penampakan sosok wanita berpakaian putih dan berambut sangat panjang Yang sedang tertunduk lasu duduk di belakang salah seorang warga Yang membuatnya aneh adalah sosok wanita itu adalah satu-satunya wanita yang terlihat hadir berada di sana Sedangkan semuanya adalah pria Bagaimana pendapat kalian mengenai kejanggalan video ini? Silahkan tulis di kolom komentar Kejadian menyeramkan ini dialami oleh seorang pria bersama tiga orang anaknya Yang mana di saat mereka tengah asik bermain di lapangan dekat hutan Dibuat ketakutan saat melihat sosokannya sebagai berikut Coba perhatikan Terima kasih telah menyeramkan Jangan taki점 Jangan lihat Ligita Jangan lihat Jangan tanto Jangan nawet Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa D Non размinak Jangan lupa okeh no se que yo pienso que me acerco un poco alumbra me yo voy a acercar un poco pon la luga agarren a la niña agachense 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 que quiero grabar porque esto para ayudar a las redes sociales para que vean que en la provincia de Cocloa existe la bruja es que no la logro ver muy bien Seperti yang kita lihat, ada sosok misterius yang memakai jubah hitam Yang sedang mengawasi mereka dengan bersembunyi di balik pohon dekat hutan Sosok itu memiliki wajah yang sangat aneh dan memakai topi seperti sesosok penyihir Pria tersebut pun kemudian mendekatinya untuk bertanya Tapi sosok itu hanya diam lalu kemudian pergi Seorang pria yang tengah sepedaan melewati sebuah jalan sempit ini Dikagetkan dengan kemunculan makhluk aneh sebagai berikut Terekam di kamera, makhluk aneh tersebut berwarna keabu-abuan Berbentuk seperti manusia dan memiliki ekor yang sangat panjang Setelah turun melompat ke jalan, makhluk aneh itu pun langsung pergi begitu saja Seorang wanita mengalami kejadian menyeramkan sebagai berikut Coba perhatikan Apa yang akan kalian lakukan kalau kejadian menyeramkan seperti ini terjadi pada kalian? Tulis di kolom komentar Kejadian menyeramkan ini dialami oleh seorang wanita dan anaknya Yang saat itu mereka sedang berada di luar rumah Coba perhatikan Terekam dengan sangat jelas ada penampakan sesosok wanita berpakaian putih Yang tiba-tiba saja muncul di dekat hutan tak jauh dari posisi mereka berdiri Tapi sayangnya mereka tak melihat penampakan tersebut Dikarenakan dibuat aneh kebingungan di saat melihat sepeda yang berada di dekat mereka Yang bergerak jatuh dengan sendirinya Oke sekian dulu video menyeramkan kita kali ini Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua Sekian dulu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton